Oke ini adalah hasil akhirnya, kita telah berhasil merubah gear ukuran 428 menjadi gear ukuran 415, untuk bentuknya sendiri sangat rapih, mirip dengan gear triple S. Jadi ceritanya, ini adalah motor Satria 2TAC milik saya yang menggunakan gear set ukuran 415 untuk ketebalannya, sementara untuk diameternya saya menggunakan ukuran 41 untuk gear belakang dan ukuran 14 untuk gear depan. Setelah pemakaian hampir 2 tahun, gear depan pun menipis, dan mau tidak mau saya harus mengganti dengan yang baru. Tapi perlu teman-teman ketahui, untuk gear Satria 2TAC ukuran 415, terutama untuk gear depan, itu sangat sulit, karena dia memiliki lubang as gear yang sangat kecil dan tidak memiliki lubang baut. Karena ukuran 415 sulit didapat, akhirnya saya membeli ukuran 428 untuk gear depan. Dan sekarang PRnya adalah bagaimana cara kita merubah gear 428 menjadi gear tipis 415. Nah, disini saya akan berbagi cara untuk memodifikasi gear ukuran 428, dirubah menjadi gear 415. Sehingga kita tidak perlu repot-repot mencari gear yang sulit didapat, apalagi dengan harga yang relatif mahal seperti gear triple S. Mungkin cara ini juga dapat diaplikasikan untuk motor lain yang ingin merubah dari gear 428 menjadi gear 415. Cara yang pertama, silakan teman-teman ukur berapa ketebalan gear 415. Ini dimaksudkan sebagai patokan ketika kita merubah gear 428, jangan sampai kita merubahnya terlalu tipis. Selanjutnya, langkah yang kedua, teman-teman harus menggurinda terlebih dahulu bagian yang mau ditipiskan, jadi jangan langsung dibubut. Selanjutnya, tahap yang ketiga adalah teman-teman silakan bubut gear tersebut sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Terima kasih telah menonton! Langkah yang keempat, silakan teman-teman balikan posisi gear, karena kita tidak hanya membubut dalam satu sisi, jadi dua sisinya kita bubut. Terima kasih telah menonton! Dan sekarang, proses bubut telah selesai. Waktunya kita cek apakah gear tersebut sudah pas menapak di atas rantai. Dan ternyata, untuk gear tersebut memang sudah sangat pas, sangat presisi, tidak ada sepeleng. Dan jika kita lihat, untuk bentuknya sendiri hampir menyerupai gear triple S. Sangat-sangat rapi. Nah, jadi menurut saya, ini bisa jadi solusi bagi teman-teman yang sedang kesulitan mencari gear Satria Lumba dengan ukuran 415. Teman-teman bisa membuatnya sendiri dengan menggunakan bahan gear ukuran 428 dengan cara seperti tadi. Oke, sekarang waktunya kita pasangkan gear depan yang sudah kita buat tadi. Mungkin itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!